Jadi karena kita udah mengetahui hal itu, 27,5 dibagi 2 itu hasilnya 13,75 Yang artinya, damage-nya emang nambah, nambah 13,75 atau dibulletin jadi nambah 14 Jadi semua skill kalian, kalau kalian pake Essence River, itu akan nambah sakit 14 Hai, temen-temen Nostalgian Gamer disini, apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja, gak ada yang sakit dan hati-hati dari Covid ya Anyway, balik ke channel Nostalgian Gamer dan hari ini ada video baru buat kalian Dan seperti janji gue kemarin yang gue tulis di post gue, ayo kita ngomong soal si Essence River Karena tuh sekarang siapa sih yang gak ngebikin Essence River? Corki, Ezreal, Lucian, itu tuh ada pilihannya semua buat ngebikin si Essence River ini Nah, terus kenapa Essence River ini banyak banget dipake itu karena semua orang tau Kalau lu mau bikinnya critical dan lu mau punya mana, mau pake banyak ability, pake Essence River Tapi sebenernya Essence River tuh ngapain? Kalian tau gak sih? Efek-efeknya tuh gampang dimengerti ya, dia ada tambah 40 attack damage Tambah 25% kemungkinan critical, tambah 25 ability haste Dan dia punya pasif yang namanya Essence Flare dan Mana Siphon Mana Siphon tuh gampang, attack dia bakal ngeheal 2% missing mana per hit Nah, yang satu lagi yang Essence Flare ini nih yang banyak-banyak orang sedikit ragu Essence Flare, kalau kita ngedamage pake active abilities Itu bakal ngedeal tambahan damage sebanyak 10 ditambah 70% critical rate Artinya apa itu? Ayo, kita coba hitung dulu Kalau cara hitung gua ini bener, berarti tuh harusnya Kalau kita punya 25% critical rate, artinya tuh 10 ditambah 70% dikali 25 Yang artinya itu 10 ditambah 17,5 Jadi harusnya itu, hasilnya itu 27,5 Nah, jadi kita tes dulu itu, itu bener gak sih? Nah guys, untuk mencoba teori kita yang barusan Kita pertama harus pake blood thruster dulu Jadi Ezreal gua nih megang blood thruster doang Kenapa? Karena blood thruster itu naikin 40 attack damage dan 25% critical rate Yang artinya status ini tuh sama persis sama si Essence River Satu-satunya yang beda itu ability haste-nya dia Dan kalau si Essence River itu punya Essence Flare Yang katanya ada tambahan ability damage Jadi kita lihat dulu kalau kita pake si blood thruster doang Yang gak ada efek tambahan apa-apa Cuma purely attack damage Itu jadinya gimana? Kita lihat, berarti kalau misalnya kayak Disini auto attack kita menjadi 75 Skill 1 kita menjadi 145 Skill 3-nya 148 Oke Nah, terus ultimate-nya menjadi 345 Oke, udah dicatat ya semuanya ya Gimana kalau misalnya sekarang kita punya si Essence River Bedanya tuh apa sih? Nah, kita mulai dari auto attack dulu Auto attack-nya sama persis guys Auto attack-nya kalau gak critical 75 Berarti sama persis gak ada bedanya sama pas kita pake blood thruster Tapi kita lihat nih Kalau misalnya kita pake skill 1 Loh, kok damage-nya lebih tinggi? Kok damage-nya 158? Padahal tadi damage-nya cuma 145 kan? Kalau kita pake skill 3 Loh, damage-nya 148 ditambah 14 Tadi damage-nya tuh cuma 148 Ya gak guys? Nah, kalau kita pake ulti 345 ditambah 14 Kenapa ada tambahan 14 di semua damage-nya ya guys? Jadi kita balik ke yang pertama tadi gue udah ngomongin ya Yang pertama tadi gue udah ngomongin itu Seharusnya kalau dari cara ngitung kita Itu tuh harusnya damage-nya tuh nambah 27,5 Gue bener gak guys? Tapi kenapa 27,5 kok damage tambahannya disini cuma Berapa? Damage tambahannya tuh cuma 14 Nah, kita harus lihat kalau misalnya di atas ini kita lihat nih Dummy tuh punya armor 100 Nah, disini gue gak bakal jelasin dalam-dalam Tapi gue tadi dulu tau Kalau di sistemnya di League of Legends Jadi di Wild Rift juga sama ya Kalau armor kita 100 Itu artinya physical damage yang masuk ke musuh itu kurang setengah Jadi kalau misalnya musuh punya banyak armor Sampe punya 100 armor Kalau kalian gak punya armor penetration Damage yang masuk tuh cuma bakal setengah Jadi karena kita udah mengetahui hal itu 27,5 dibagi 2 itu hasilnya 13,75 Yang artinya Damage-nya emang nambah Nambah 13,75 atau dibuletin jadi nambah 14 Jadi semua skill kalian Kalau kalian pake essence river Itu akan nambah sakit 14 Ini kalau critical rate kalian cuma 25% Berarti ini kalian udah ngerti banget ya Jadi hitungan essence river itu tuh caranya begini Apa yang terjadi sekarang Kalau misalnya kita punya 100% critical strike rate Yuk kita liat yuk Oke guys jadi disini kita bakal contohnya gampang aja Gue pegang 1 blood thruster dan 4 infinity age Dan ini akan ngebuat critical rate gue itu menjadi 100% kan Critical rate gue 100% dan AD gue 369 Kita liat Auto attack kita menjadi 424 Karena udah pasti critical Critical rate 100% Skill satunya jadi 266 Skill tiganya jadi 203 Ultimate nya jadi Kita liat sekali lagi Tadi gue gak ngeliatnya 455 ya 455 Oke kalian inget ya angka-angkanya ya Nah sekarang kita balik Abis itu kita ganti item blood thruster kita jadi essence river Nah kalau misalnya kita udah pegang essence river dan 4 infinity age Ini gue kasih tau ya sekali lagi ya Status kita tuh sama persis 369 dan 100% ya Tapi damage-damage dia berubah gak sih Yuk kita liat yuk Auto attack kita sama persis ya 424 Skill 1 kita jadi 306 Tadi padahal 266 loh Berarti damage nya tuh bedanya 40 guys Oke kita liat kalau misalnya kita pake skill 3 Tuh seperti kata gue 203 ditambahin 40 damage nya Oke Dan kalau kita pake skill 4 Sama kayak tadi Itu tuh damage nya 455 455 ditambahin sama 40 Berarti ada tambahan 40 damage Kita hitung lagi Ini teorinya tuh bener atau gak sih Jadi kalau misalnya kita mau hitung ini Sama kayak tadi Kalau 100% crit lead Berarti kita ngitungnya tuh 10 ditambah 70% Dikali 100 Berarti 10 ditambah 70 Harusnya ada 80 damage tambahan Tapi Kenapa cuma 40 Kalian inget tadi kan Armor kita ada 100 Si musuh yang kita serang ini Dan karena itu Damage nya tuh berkurang setengah Hitungannya tuh pastinya gue lupa Tapi pokoknya 100 armor Damage nya tuh kurang jadi setengah aja Oke Jadi hitungan kita bener Semakin critical rate kalian semakin tinggi Kalau misalnya kalian pake essence river ini Skill kalian bakal jadi makin sakit Oke Jadi ini sekali lagi cocok banget Buat Corki Ezreal Lucian Yang dia mau Yang dia mau banyak pake auto attack Dan skill ganti-gantian gitu Champion yang banyak pake skillnya Nah sekarang kalian jadi udah tau banget kan Kalau buat kalian yang masih ada penasaran dikit Gue ada satu percobaan terakhir buat kalian Oke Jadi disini percobaan yang gue mau lakukan Apa yang terjadi Kalau critical rate kita Tetep sama 25% doang Bakal beda gak sih Jadi kita pertama coba Dust bleed Dan 4 4 dust bleed Dan 1 blood thruster Kenapa gue pilih dust bleed Gue bakal kasih tau Karena infinity age sama dust bleed tuh Attack nya tuh sama ya guys Infinity age sama dust bleed Sorry Infinity age sama dust bleed tuh Sama-sama 55 attack damage Jadi buat ngebikin Perbandingan Gue pake item ini Cuma gue udah nyadar Ada satu kekurangan Tapi ya gimana lagi Gue tau dust bleed tuh punya 15 armor penetration Yang cara ngitungnya itu beda lagi Jadi mungkin damage itu bakal sedikit neleset Tapi disini gue cuma mau ngasih liat kalian Tuh intinya Skill-skillnya tuh bakal tambah sakit gak sih Kalau misalnya dia gak ada critical rate tambahan Kita coba liat ya Nih Kita liatnya paling gampang Kita pake skill 3 nya doang deh Karena kalo dari tadi tuh skill 1 tuh gak ngasih liat plusnya Tapi kalo kita pake skill 3 Dia bakal ngasih liat plusnya Jadi kita mulai dari blood thruster sama 4 dust bleed Damage nya 203 Kayaknya tadi juga sempet ada yang damage nya 203 deh Kalo kalian ingat 203 itu sama aja kayak pas tadi Kita pake blood thruster tambah 4 infinity age Damage nya 203 Coba kalo misalnya kita pake si essence river Damage nya berubah lagi gak nih Kalo kita liat Damage nya 203 Tambah 15 Nambahnya juga kayaknya familiar Nambah 15 itu Itu kayak item pertama kita tadi kan Pas kita cuma punya si essence river doang Tambahan damage nya 14 Sekarang jadi tambahnya 15 Nah kenapa bisa jadi 15 Ini yang gue bilang tadi Kayaknya si dust bleed itu tuh punya armor penetration Dan ini tuh ngebuat ya ada hitungannya tersendiri Yang ngebikin damage yang masuk ke musuh jadi lebih gede Jadi karena itu dari 14 menjadi 15 Ini gue belum selidikin cara ngitungannya Ya kalo misalnya kalian tertarik boleh coba kasih tau gue Tapi percobaan hari ini kita bisa tutup disini Jadi gue yakin kalian semua tuh udah mengerti essence river ya sekarang Kesimpulan yang bisa diambil Essence river itu bagus banget kalo kalian nambahin critical rate kalian Karena kalo misalnya dia sampe ada 100% critical rate Kalian akan nambah damage nya tuh sampe 80 Ya per skill yang kalian pakai Terus jadi abis itu kalo misalnya kalian bikin essence river Dan sisa itemnya tuh cuma attack damage Kayak dust bleed Bukan infinity age gitu gitu ya Dia gak akan nambah damage nya dari skill-skill nya gitu Jadi kurang worth it Inget kalo misalnya kalian mau pake essence river Pastiin kalian ngebuild item yang ada critical nya juga Kalo misalnya kalian ada yang masih gak ngerti Masih mau nanya-nanya soal ini Coba kasih tau gue di komen di bawah Nanti kita coba discuss bareng-bareng Oke semoga video ini menarik buat kalian Karena ini menarik banget buat gue Suka banget gue iseng nyoba-nyoba kayak gini I hope you guys enjoy the video And I'll see you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax